Suatu hari ada dua orang yang sedang mengomel tentang seseorang yang telah melakukan persinahan. Nabi Muhammad S.A.W. ternyata mendengar percakapan mereka, namun beliau terus berjalan dengan tenang. Beberapa waktu kemudian, dua orang tadi menemukan bangkai seekor keledai dengan kaki yang berserakan. Rasulullah S.A.W. kemudian berkata kepada mereka, Pergi dan makanlah daging keledai yang mati ini. Bagaimana daging keledai yang mati bisa dimakan? Jawab mereka. Lalu Rasulullah S.A.W. kembali berkata, Kamu menghina saudaramu yang lebih buruk daripada memakan daging keledai yang mati. Peristiwa ini diambil dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Dari peristiwa ini kita dapat mengetahui bahwa fitnah memiliki efek yang lebih buruk daripada memakan daging hewan busuk yang sudah mati.